Hai hai, halo teman-teman, teman-teman milenial, teman-teman milenial, welcome back to iTunes, informasi ke teman-teman milenial, balik lagi ketemu lagi nih sama Nuka Azwita disini, dan Alfie Diatmoko, pastinya hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Indonesia, gimana kabarnya Alfie? Baik Nuka, Nuka sendiri gimana? Oh baik juga, semangat ya guys ya, kita juga pastinya semangat nih nemenin kalian semua nantinya 30 menit ke depan dengan tema yang pastinya bermanfaat dan juga menarik. Yes, aku semangat banget nih Nuka dengan tema ini, karena kan kita tinggal di planet ini, jadi kita harus sangat mencintai bumi ini. Oh jelas dong, kalau kita gak mencintai bumi, nanti buminya rusak kita juga kan, karena dampaknya gitu. So, hari ini kita akan ngebahas tentang Love Our Earth. Love Our Earth, cintai bumi kita ya. Bagaimana caranya? Banyak banget caranya. Mungkin udah banyak yang tau juga ya, kampanye cintai bumi ini atau Love Our Earth ini, udah banyak nih, komunitas-komunitas lingkungan, pecinta lingkungan. Ya, kampanye-kampanye seperti Go Green, ya kan, Recycle, dan masih banyak lagi. Cuma ngomong-ngomong soal bumi kan, kita tau ya, kalau bumi itu kan bulat, dan kalau dilihat dari jauh itu biru. Kenapa biru? Karena banyak air. Banyak airnya Nuka. Komposisi bumi itu ternyata lebih banyak airnya daripada daeratan, lautan. Betul. Wah, gak bisa ngebayangin ya kalau tiba-tiba semuanya air, aduh ngeri banget sih. Iya, iya, iya. Jangan sampai ya. Tapi benar-benar, salah satunya nih Alvi, Nuka pernah ngalami nih di rumah, kita kan saluran air pakai PDAM gitu ya kan. Nah, itu tuh air suka kotor. Jadi kan kita mau mandi atau mau bersih-bersih juga risih ya, karena pakai air yang kualitasnya kurang bersih. Ya, mungkin ini ya Nuka, kita kan ngebahas kayak salah satu yang intinya kan dari bumi itu air ya. Nah, ini ada tiga hal yang biasanya mencemari air ya, yang sering kita temui sehari-hari. Salah satunya tadi Nuka bisa bilang tadi, air di perumahan. Air di perumahan ini kotor, suka kotor ya kan, gak selalu jernih. Jadi kalau baru-baru dinyalakan gitu ya Alvi, air itu benar-benar bisa sampai hitam. Ada minyak-minyaknya juga gak ada. Mungkin ini juga catatan ya bagi perusahaan air ya, kayak PDAM atau PAM gitu kan, untuk lebih melihat lagi kebersihannya nih gitu. Jangan nanti kita sudah bayar tapi air yang kita terima kotor, gak sesuai gitu. Jadi mungkin lebih diperhatikan ya gitu, untuk menjaga kualitas airnya gitu. Kasian kan masyarakat. Nah, kalau di rumahku sendiri tuh airnya gak gali, tapi tetap-tetap aja kayak limbah-limbah dari rumah tangga kan bisa tetap keluar ya kan. Biasanya kualitas airnya suka kuning. Betul. Kalau dari kita gak gali air itu kan. Tergantung lokasinya sih Nuka sebenarnya dan seberapa dalam kita gali gitu. Kadang ada perumahan yang mata airnya bagus Nuka. Mungkin faktor-faktor rumah-rumah yang jelek itu karena mungkin dahulunya tempat itu rawa, itu bisa kayak gitu. Atau mengandung minyak biasanya tanah itu ya. Itu ada beberapa rumahku yang kayak gitu juga, makanya kita harus beli filter. Ada rasa gitu gak sih? Biasanya kalau air tanah kan suka kayak gitu kan? Ya, warna bisa coklat dan itu tadi aku tanya kan ada minyak-minyaknya gitu, kadang kayak gitu. Oke, nah jadi itu buat catatan ya bagi kita yang menggunakan BDIM ataupun air tanah mungkin ini kadang-kadang pencemaran air ini sering banget kita temukan gitu. Salah satunya tadi contohnya ya Nuka dan Alvi tadi, ya kan kayak gitu. Tapi walaupun air di rumah bagus, kita juga bisa mencemarkan juga lingkungan karena ya itu dari limbah ini. Air yang kita pakai sehari-hari ya. Iya betul, dari air sabun, air deterjen, sampah rumah tangga gitu diselokan. Nah itu tadi kan tanpa disadari ya. Karena pembuangannya apalagi kalau gak benar gitu saluran air di perumahan itu gitu. Nah itu yang menyebabkan jadinya kan air itu mengendap lagi kan ke tanah kotor kan. Nah kayak gitu. Iya, kayaknya emang harus ada sistem gini ya. Kalau dulu di Australia itu sistem airnya gini Nuka, kita emang bayar air tiap bulan ke pemerintah karena airnya tuh disalurin dari sana. Jadi mereka, mereka itu kayak setiap pembuangan air limbah tuh langsung ngalir ke danau buatan Nuka. Mungkin kita harus contoh kayak gitu juga kan ya, biar kualitas air di Indonesia nih jauh lebih baik kayak gitu. Air bersih lah gitu. Nah ini yang faktor kedua juga Alvi ternyata pencemaran air ini bisa disebabkan oleh sampah. Nah mungkin ini emang kebiasaan buruk ya, orang-orang suka buang sampah sembarangan, tiba-tiba buang ke kali atau kecomberan gitu kan. Itu kan gak baik juga kan bisa memunculkan kayak nyamuk gitu kan. Iya, iya jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk. Makanya kadang suka ada penyakit kayak jadinya malaria dan lain-lain. Malaria demam berdarah gitu. Nah dari sampah ini juga kalau kita buang sampahnya sembarangan kan ngaruh. Benar. Oke. Iya, apalagi kalau sampai ke laut ya. Wah bahaya. Jangan sampai ya. Nah selanjutnya ini pencemaran air dari industri. Limbah. Limbah industri ya. Limbah industri. Nah ini banyak juga kita temukan ya. Bahkan di kota-kota besar seperti kayak Jabodetabek aja banyak loh gitu. Ngalir ke sungai kita bisa lihat karena air sungainya jadi berubah warna gitu. Iya dan cenderung ini ya berminyak. Suka lihat kan ada busa-busa gitu kalau kayak misalkan di banjir kanal timur atau apa gitu. Itu kan sebenarnya aliran dari limbah-limbah pabrik kayak gitu. Yang menyebabkan air tuh jadi kayak berubah atau berubah warna jadi kuning. Di deket perumahanku di Tangerang itu ada pabrik sabun ya. Jadi bau limbahnya tuh bau wangi. Iya tapi kalau yang pabrik-pabriknya yang gak enak itu bau limbahnya gak enak loh Alvi. Aku tuh kadang ngebayangin ini kalau setiap kali lewat jalan itu tuh berasa habis di laundry ini jalanannya wangi bener. Tapi ternyata air dari hasil limbahnya itu gak baik gitu. Nah guys itu tadi masih banyak sih gitu kan pencemaran yang disebabkan oleh human error juga. Bener-bener gitu kan kesalahan dari manusianya sendiri gitu. Jadi ya kita mesti jaga-jaga ya guys kalau mau bumi kita tetap sehat. Iya. Berarti ini kayak tugas kita bersama ya kayak kita sendiri dan juga pemerintah nih kita harus memperhatikan air bersih. Karena untuk Indonesia kita salah satu negara yang beruntung sih kayak memiliki air bersih ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara katakanlah di Afrika atau apa yang bagian negara yang susah dapet air itu aku kayak prihatin sih. Bahkan untuk sistem selokan mereka juga buruk banget gitu. Makanya kan sempat Bill Gates kayak membuat sanitary toilet gitu untuk orang-orang yang kurang mampu di Afrika gitu. Banyak banget ya. Bisa di-recycle airnya. Nah karena kan dengan air bersih kan kehidupan kita kan jadi sehat juga kan. Nah makanya nih kali ini kita akan ngebahas nih tiga manfaat dengan kita memiliki air yang bersih bagi kita dan lingkungan. Benar banget. Ini yang pertama ada memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Seperti apa itu kira-kira Alfie? Nah otomatis gini dong. Karena komposisi di tubuh kita juga kebaikan air kan. Ya kalau disini kan kayak apa ya. Aku kadang-kadang masih ini loh bikin air minum dari air keran gitu. Karena kebetulan aku bersyukur di perumahan kita masih bersih. Jadi masih aman untuk dimasak dan diminum gitu. Walaupun kadang kita juga tetap beli sih kayak air isi ulang kayak gitu kan. Cuman ya gitu kalau kita emang air dimana-mana bersih pasti kehidupan kita juga sehat. Karena kan kita mandi dengan air bersih juga itu ngaruh gitu dengan kesehatan tubuh kita. Kayak bayangkan kalau kita mandi dengan air kotor. Pasti warna kulit berubah gitu. Warna gigi juga berubah dan bisa terinfeksi. Mungkin penyakit ya karena kan partikel-partikel kecil nyerap gitu ke tubuh kita secara nggak langsung. Secara tidak langsung ya. Terus yang berikutnya ternyata manfaat air bersih itu juga bisa membuat kesehatan dan kesegaran untuk tubuh Alfie. Menjaga kesehatan dan segaran. Tadi kayak kita bilang kalau kualitas airnya baik kita minum kan jadi sehat. Tapi kalau buru kan sakit di kitanya juga gitu kan. Apalagi jenis-jenis air minum tuh juga ada banyak level ya kan. Nah kita bisa lihat kayak pH-nya berapa gitu. Kandungan ini, kandungan itu yang bisa membantu kita mungkin untuk sakit, biar sehat gitu. Ternyata nggak hanya sekedar air putih biasa gitu ya kan. Benar, benar. Dan konon kalau air itu kita ucapkan hal-hal yang baik, katakanlah kita doakan itu bisa menyembuhkan kita juga. Karena penelitian di Jepang tuh air katanya hidupnya dibisik-bisikin gini kita jadi merasa lebih baik kayak gitu. Makanya kan kadang ada beberapa tempat yang emang memberikan air sebagai alternatif pengobatan gitu. Natural, alami gitu. Intinya air putih sih ya. Kita harus banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan dari tubuh kita. Benar. Nah gitu, terus yang ketiga ini menjaga ekosistem lingkungan. Nah kita tahu kan kayak tadi kita udah bilang Indonesia itu sebagian besar kawasannya itu air, perairan. Iya. Out gitu. Kita negara kepulauan terbesar ya. Dan mau tidak mau pastinya banyak makhluk hidup yang ada di air. Hidup di air gitu. Nah kalau dari ekosistem di air, kalau dari kita suka cemarin pantai misalkan buang sampah sembarangan, otomatis itu mengganggu juga ekosistem biota bawah lautnya. Benar banget. Gitu kan. Karena kehidupan di sana di bawah laut. Kalau kita nggak menjaga laut kita ya, nanti takutnya hewan-hewan. Iya punah dong, mati dong gitu. Nggak kejaga ekosistemnya kayak gitu. Benar. Dan juga produksi ekspor ikan kita berkurang. Itu kan kita bisa ini. Iya, iya, iya. Memanfaatkan, menaikan ekonomi. Dengan tidak membuang sampah sembarangan di pantai, itu berarti kita udah melakukan satu perbuatan yang cukup baik untuk dianggap panjang. Benar banget. Baratnya. Jadi, ini ya, jangan buang sampah sembarangan. Tolong dibiasakan hidup tertib. Nah, buang sampah juga jangan yang seenak-enaknya, nanti bisa banjir juga. Benar, benar-benar. Itu juga udah ngerusak lingkungan, jatuhnya, kayak gitu. Dan untuk kita sendiri, mungkin banyak minum air putih. Yes. Karena kalau kita sehat, kita bisa mengkampanyekan untuk cinta lingkungan, cinta bumi. Benar banget. Nah, jadi mulai sekarang kita harus cintai bumi kita. Aku tuh jadi ini, ingat lagunya salah satu rapper di Amerika namanya Lil Dicky. Dia nulis lagu Love the Earth. Love the Earth. Iya, banyak itu kolaborasi artis-artisnya. Ada Justin Bieber, Ariana Grande. Kayaknya lagunya catchy deh. We love the Earth. Nanti kita bisa. It is a planet. Tapi sebelum kita dengarkan, kita harus break dulu nih guys. Tapi kita masih akan bahas lagi tentang tema kita ya. Pokoknya Love our Earth. Nah, jangan kemana-mana. Tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Love the Earth. Sub indo by broth3rmax